Intro Saya bersyukur Bapak buat kasihmu dalam kehidupan kami Terima kasih telah memiliki kehidupan kami Tuhan Terima kasih buat masa depan yang terbaik kau sediakan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan buat apa yang kami alami Tuhan Yesus Lembah kekelaman yang kami lewati Tuhan Yesus Engkau selalu bersama dalam kehidupan kami kami bersyukur Tuhan Memiliki Allah yang baik sepertimu Terima kasih Bapak buat segala sesuatunya Tuhan Yesus Terima kasih buat pagi hari yang luar biasa ini juga Tuhan Kau mampukan kami Tuhan untuk melewati hari demi hari Tuhan itu semua karena kasihmu Tuhan Yesus Kembali kami usap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus Thank you Lord Bersyukur selalu bagi kasihmu di dalam hidupku Dan takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku Sebagai Bapak yang baik Takkan pernah kau melupakan ku Sebagai Bapak yang sangat baik Takkan pernah kau meninggalkanku Ku kan menari dan bersuka Karnamu oh Yesusku Dan ku kan minum airmu Sebagai rusak rindu Selalu ku hidup dalammu Dan hidupku di dalammu Oh Yesusku Kau sangat ku cinta Kau sangat ku cinta Bersyukur selalu bagi kasihmu Di dalam hidupku Dan takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku Sebagai Bapak yang baik Sebagai Bapak yang baik Takkan pernah kau melupakan ku Sebagai Bapak yang sangat baik Takkan pernah kau meninggalkanku Ku kan menari dan bersuka Karnamu oh Yesusku Dan ku kan minum airmu Sebagai rusak rindu Selalu ku hidup dalammu Dan hidupku di dalammu Oh Yesusku Ku kan menari dan bersuka Karnamu oh Yesusku Dan ku kan minum airmu Dan ku kan minum airmu Sebagai rusak rindu Selalu ku hidup dalammu Dan hidupku di dalammu Oh Yesusku Kau sangat ku cinta Kau sangat ku cinta Ku kan menari dan bersuka Karnamu oh Yesusku Oh Yesusku Dan ku minum airmu yang baru Oh Yesus Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Buat kebaikanmu Buat kebaikanmu Buat kasih setiamu Terima kasih Tuhan Terima kasih Hancar perbuatanmu Tuhan Oh Terima kasih Tuhan Terima kasih Engkau baik Engkau baik Engkau baik Engkau baik Tuhan Menikmati kasihmu Setiap saat Tuhan Itu kerinduan kami Menikmati kehadiranmu Thank you Lord Thank you Lord Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau baik Bapak kau baik Terima kasih Tuhan 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 Kau sangat ku cinta Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan yang datang begitu cepat dan pergi begitu cepat seperti bunga rumput yang pagi segar sore lain oleh sebab itu gunakan waktu-waktu kita dengan bijaksana seperti firman Tuhan dalam Masmur 90 ayat 12 juga sudah katakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana biarlah kita warga kerajaan mau menggunakan jam demi jam menit demi menit bahkan detik dalam kehidupan kita ini berharga di mata Tuhan dan kita boleh memuliakan Tuhan melalui hari-hari kita apa kata firman Tuhan hari ini bahwa kita harus bisa menjadi berkat, berdampak bagi gereja karena gereja itu bukanlah gedungnya bukanlah bangunannya tapi gereja adalah orang-orangnya yaitu saudara dan saya bagaimana kita bisa menjadi dampak yang indah di dalam gereja hidup kita berpengaruh dan menjadi berkat mari kita baca Galatia 6 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita marilah kita berbuat baik bagaimana hidup kita bisa berdampak marilah kita hidup kita melakukan perbuatan yang baik ketika kita mau ketemu sama banyak orang kita mau punya hati seperti hatinya Tuhan yang penuh dengan kasih hati Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati Tuhan yang penuh dengan berbelas kasihan kita saling satu dengan yang lainnya kita saling mengasihi saling bertolong-tolongan saling meringankan beban hati kita digerakkan oleh kasih Tuhan dan ingat saudara kita adalah anak-anaknya Tuhan berarti di dalam kita mewarisi sifat dan karakternya Tuhan yaitu adalah kita di dalam kita ada DNA kasihnya ada DNA kebaikannya di dalam kita jadi sebab itu selama kita masih ada diberi hidup oleh Tuhan mari kita tidak jemuh-jemuh berbuat baik jangan bosan berbuat baik ketika kita melihat saudara kita di dalam komunitas kita kita punya hati yang mengasihi satu dengan yang lain saling membutuhkan saling mengasihi kalau ada teman-teman kita terutama saudara-saudara kita yang sedang mengalami kelemahan kita tolong mereka punya hati yang segera melakukannya jangan kita menahan kebaikan sementara kita itu bisa melakukannya seperti firman Tuhan juga katakan dalam Amsal 3 ayat yang ke-27 firman Tuhan katakan janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal padahal engkau mampu melakukannya oleh sebab itu jangan menunda-nunda jangan menahan-nahan kebaikan lakukan segera biarlah hidup kita bisa menjadi dampak yang indah bagi sesama kita nama Tuhan saja yang ditinggikan di dalam kehidupan kita sebagai putra-putri warga kerajaan kita harus tampil beda berbuat kebaikan karena kalau orang dunia diajarkan apa kalau orang lain berbuat jahat kepadamu balaslah dengan kejahatan tapi firman Tuhan mengajarkan buat kita ketika ada orang yang berbuat jahat kepadamu balaslah kejahatan dengan kebaikan kalau ada orang yang menghina kamu kalau ada orang yang mengkhianatiamu balaslah dengan kebaikan tetaplah berbuat baik mungkin sekelilingmu engkau menjumpai hal-hal yang kurang baik mungkin di tengah-tengah orang-orang yang kurang baik tetapi kita tetap berbuat kebaikan dimana saja Tuhan tempatkan kita kita berbuat baik jadi berbuat baik jangan pakai hitung-hitungan banyak orang itu mau berbuat baik dia memakai kalkulator atau mengkalkulasi rugi apa enggak ya untung apa enggak ya tetapi kalau kita berbuat baik lakukan saja dengan kasih yang tulus dengan hati yang murni sehingga nama Tuhan ditinggikan dan hidup kita bisa berdampak luar biasa bagi sesama kita bagaimana kita bisa berdampak lebih lagi di dalam komunitas rohani kita dimana gereja itu adalah tempat yang sangat luar biasa untuk membentuk kita salah satunya adalah bahwa kita harus saling hidup rukun bersama seperti Masmur 133 sudah katakan semua alangkah baiknya dan indahnya apabila kita hidup rukun bersama hidup yang rukun itu adalah hidup yang selaras sinergi hidup yang saling mengasihi hidup rukun bersama satu dengan yang lainnya saling menerima kelebihan saling menerima kekurangan masing-masing itu sangat baik dan indah di mata Tuhan dan sangat menyukarkan hati Tuhan menyenangkan hati Tuhan kalau itu ada kita lakukan di dalam komunitas rohani kita sangat memberkati banyak orang hidup rukun bersama mungkin diantara kita ada banyak perbedaan karena setiap anggota di dalam komunitas kita itu akan banyak ada perbedaan perbedaan ada temperamen yang berbeda ada watak dan sifat yang berbeda-beda tetapi kita semua itu satu tubuh di dalam Tuhan satu tubuh di dalam Tuhan 1 Korintus 12 katakan karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula Kristus saudara bahwa kita ini di dalam tubuh kita terdiri dari banyak anggota contohnya seperti ada tangan ada kaki ada mata ada mulut tidak mungkin tangan berkata kepada kaki aku tidak membutuhkan engkau atau mata berkata kepada mulut aku tidak membutuhkan engkau tidak bisa berkata demikian karena kita adalah satu tubuh saling melengkapi satu dengan yang lain bahkan di dalam komunitas itu bisa sekali waktu terjadi gesekan-gesekan ada terjadi proses dimana saling bergesekan saling bersinggungan nah saudara ada ilustrasi saya boleh ilustrasikan ada dua kertas yang berbeda warna yang satu merah dan kuning bagaimana yang dinamakan bersinggungan ketika kertas ini jaraknya jauh kertas ini tidak bersinggungan tapi ketika kertas ini jaraknya dekat makin dekat makin dekat makin bergesekan dan makin bersinggungan artinya apa bahwa ketika ketersinggungan itu terjadi gesekan-gesekan terjadi di dalam komunitas keruangan kita itu baik karena apa karena berarti hubungan kita itu sudah dekat dengan orang itu tidak ada jarak lagi bukan berarti sudah dekat oleh sebab itu seperti amplas ya kalau saudara tahu amplas itu tugasnya adalah untuk menghaluskan bagian-bagian yang kasar dari sebuah kayu demikian juga dalam kehidupan kita ini mungkin ada watak-wata kita yang kasar watak-wata kita yang sangat tidak baik tapi dalam komunitas itu dibentuk diproses dilatih semuanya sehingga watak-wata yang kasar menjadi lemah lembut dan menjadi berkat bagi banyak orang seluruh sangat indah proses itu saudara di dalam komunitas kita bertumbuh bersama untuk memuliakan nama Tuhan kerohanian kita juga makin meningkat karena sama-sama kita belajar tentang kebenaran bagaimana kita bisa menjadi dampak yang luar biasa juga kita hidup di dalam kebenaran yalah hidup kita makin hari makin cinta Tuhan hidup menghidupi firman Tuhan karena kehidupan di dalam lepisan kita itu bukan teori tetapi praktek jadi kita tidak boleh NATO no action thoughts only tidak boleh seperti itu tapi kita mau melakukan firman Tuhan kebenaran orang dunia akan melihat kita bagaimana kita bisa memancarkan kasih Tuhan bisa orang-orang bisa merasakan cintanya Tuhan melalui kehidupan kita dan komunitas yang baik yang makin baik makin sehat pasti kota itu akan juga sehat dan kuat dan bangsa juga sehat dan kuat bagaimana kita bisa menjadi dampak yang dahsyat lagi yaitu ketika kita dalam komunitas kita kita mau memaksimalkan talenta yang sudah Tuhan percayakan karena kehidupan kekerohanian kita bukan cuma percaya kepada Tuhan Yesus saja tetapi kita harus bisa menjadi anak-anaknya putra-putrinya yang bisa dipercaya oleh Tuhan yaitu melalui talenta kita bakat karunia yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita kita harus kembangkan kita gali kita temukan kita kembangkan kita rentangkan dan kita maksimalkan dan kita lipat gandakan sebab itulah yang Tuhan inginkan barang siapa setia dalam perkara kecil Tuhan akan berikan perkara yang besar dan barang siapa bertanggung jawab dalam hal yang kecil Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar oleh sebab itu warga kerajaan putra-putrinya yang dicintai oleh Tuhan mari kita memaksimalkan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita dengan semangat dan sukacita kita mari bersama-sama makin kompak di dalam Tuhan sebab sinar kita akan memancar lebih terang lagi dan nama Tuhan itu makin dimuliakan di dalam kehidupan kita semangat dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati dimana kita berada saat ini dalam komunitas apapun yang sedang kita jalani Tuhan memberkati kita semuanya pekerjaan kita pelayanan kita sudi kita semuanya Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati